bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik disini saya sedikit berbicara ya terkait semakin gencarnya wacana pemundaan pemilu Dampil Pres 2024 wacana perpanjang masa jabatan presiden wacana presiden 3 priode jabatan presiden 3 priode setiap hari saya mengikuti perkembangan ini mulai panas di saat tiga ketua umum partai politik ya mempiralkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden kemudian disusul di beberapa tempat yang sudah disetting ya saya katakan ini sepertinya settingan Hai adanya pemasangan Baleho Spanduk di beberapa tempat terkait agar dukun Jogoi 2024 ya dan banyak lagi nah berita yang terakhir yaitu adanya teriakan slogan dukungan apakah ini settingan juga atau bukan saya belum tahu yaitu pada saat Pak Jogoi kemarin ya dan juga Pak Luhut Adir yaitu terkait di masalah desa kepala desa dimana disitu para kepala desa ini dijanjikan tahun depan akan dinaikkan dana desa kemudian setelah itu muncul sekelompok kecil orang berteriak Hai Jogoi tiga priode Hai dan ini hanya segelintir orangnya yang melakukan Hai kemudian dibandingkan dengan munculnya aksi-aksi di beberapa daerah Hai baik aksi mahasiswa aksi buru lapisan elemen masyarakat yang menolak ya penundaan pemilu 2024 yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang menolak jabatan presiden tiga priode bahkan ada beberapa kelompok yang nyata-nyata mereka meminta Jogoi mundur selaku presiden karena gagal dari analisa sementara saya jika isu-isu terkait pemilu tunda ini tidak segera diredam pendeksi saya pemerintahan Jogoi bisa jatuh lebih awal ini saya bandingkan dengan beberapa presiden kita yang terdahulu jatuh mulai dari Bung Karno Pak Harto jambah gusdur ini isunya tidak jauh daripada isu ekonomi isu politik isu sosial dan bahkan tidak sedikit kepala pemerintahan di negara-negara luar juga jatuh karena isu ini nah sekarang ini isu ekonomi dan politik kita saat ini tidak stabil misalnya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu naiknya harga minyak goreng hampir dua kali lipat situasi politik yang terus memanas maka pesan saya kepada sekelompok kecil elit politik jangan kalian membawa presiden Jogoi ke jurang kehancuran negeri ini dengan cara terus mendorong agar pemilu ditunda agar priples ditunda bahkan berkehendak Jogoi tiga priode itu sama saja nyata-nyata menghianati agama konstitusi saat ini dan saya punya keyakinan siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi penguasa dan itu sudah terus berganti institusi TDI maupun Polri akan mengikuti akan loyal kepada pemerintahan nyansa itu sudah pasti namun perlu diingat satu hal Bung Karno begitu kuat jatuh Pak Harto begitu sangat kuat bagaimana tentara polisi loyalitasnya sangat tinggi kepada Pak Harto waktu itu tetap jatuh padahal sudah 30 tahun lebih berkuasa tetap jatuh siapa yang jatuhkan adalah kekuatan rakyat kenapa presiden kenapa pemerintahan jatuh karena adanya keeguan sekelintir elit-elit politik yang haus kekuasaan maka tentunya disini perlu ketegasan dari Bapak Presiden Jokowi agar melarang keras aparat negara siapapun seperti kayak Kepala Desa itu yang digaji dari rakyat agar berhenti memainkan isu-isu ini termasuk yang ada di kementerian kok menteri masuk ke jalur politik seperti ini negara kita sudah tidak baik-baik saja kawan tanda-tanda lain adalah tidak sedikit yang dulu loyalisinya Pak Jokowi atau Pilpres sekarang sudah mulai berseberangan terus menerus dan yang paling terakhir ini sekarang ini adalah seperti kota umum Joman Jokowi Mania yang dipecat dari Komisaris BUMN ini sudah menjadi lawan daripada politik Pak Jokowi itu sudah bisa dibaca seperti itu otomasi pengikut-pengikutnya dan banyak lagi dulu yang relawan-relawan Pak Jokowi sekarang apalagi yang terimbas dengan kenaikan harga minyak goreng ini adalah akan menambah kekuatan oposisi secara tidak langsung saya sebagai warga negara sebagai bagian daripada rakyat Indonesia hanya bisa berpesan melalui video ini berpesan kepada Presiden Jokowi agar melarang keras siapapun untuk berbicara terkait penundaan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan berpesan juga kepada ehli politik Jangan wacanakan terus jangan menyerahkan terus terkait penundaan pemilu ini jika kalian merasa bahwa negara ini perlu kedamaian hanya itu yang saya bisa sampaikan semoga isu-isu penundaan pemilu atau Blipres 2024 bisa segera diredam harga-harga sebabku bisa segera stabil dan pemerintahan Jokowi bisa bertahan sampai tahun 2024 nanti itu harapan saya saya secara pribadi mengatakan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi sudah cukup lumayan pembangunan infrastruktur degeri ini biar kalau itu menjadi catatan sejarah bangsa ini kelaku dan saya punya keyakinan insyaallah 10-20 tahun ke depan infrastruktur ini akan dirasakan mempunyai rakyat walaupun sebagian besar itu dari hasil hutang maka disini saya meminta dan berharap jangan dinodai itu dengan mengikuti kemauan segelintir elit politik yang menginginkan pemilu dan Blipres 2024 ditunda karena ini akan bisa menjadi secara buruk pemerintah Pak Jokowi sendiri ini saja kawan bagi saudaraku yang ingin memberikan komentar di kolom video ini silahkan namun saya tetap berpesan hindari status yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan bersama kita selamatkan konstitusi negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang asli bersama kita melawan oknum-oknum elit politik yang haus kekuasaan yang ingin hanya kelompoknya yang maju tapi mengorbankan kepentingan rakyat secara umum itu adalah lawan kita bersama Tuhan bersama kita merdeka dan kaya harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati